Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridoan Allah selalu menyertai kita semua dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin Melanjutkan kisah Kang Ujang Bustomi dalam menghadapi petapa sakti yang bertuhankan iblis penunggu hutan angker alas wingit Kini Kang Ujang Bustomi sedang diserbu dari beberapa penjuru hutan tersebut Rupanya kepergian Sang Raja Santet itu adalah untuk membawa bala bantuan dalam rangka menghadapi Kang Ujang Bustomi Dan dalam pembacaan solawat nabi sebelumnya, Kang Ujang sudah mulai merasakan serangan-serangan terhadap dirinya Dan kini Kang Ujang Bustomi berusaha mendeteksi para penyerang beliau yang sepertinya mereka sedang bersembunyi dan menyerang Kang Ujang Bustomi dalam sunyi namun sangat kejam dan juga mematikan Kini Kang Ujang Bustomi Kini Kang Ujang Bustomi Kini Kang Ujang Bustomi Hingga akhirnya satu persatu para anak buah Sang Petapa Sakti itu pun berhasil Kang Ujang Bustomi temukan dan juga kalahkan Dan sesaat kemudian, Kang Ujang Bustomi pun kembali mendatangi posisi Sang Petapa Sakti Yang mana, rupanya dia juga sedang melakukan ritual penyembahan pada iblis junjungannya Selain itu, rupanya Sang Petapa Sakti itu juga langsung saja menyerang Kang Ujang Bustomi tanpa mau diajak berkomunikasi Beragam jin, beragam jen, beragam jen, beragam jen, dan juga iblis pun sudah petapa sakti itu panggil dan hadirkan untuk membantunya menghadapi Kang Ujang Bustomi Semoga saja Tuhan selalu melindungi Kang Ujang Bustomi dalam menghadapi penyembah iblis tersebut Sambungan Kang Ujang Bustomi Oh Oh Hai Hai eh luah suama gini terhadap uh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.